Selamat datang dan selamat bergabung dalam ajaran Demokrasi Pertama Maria Hari ini kita bergumpul bersama Menyatukan suara agar Partai Demokrat di pemilu tahun 2024 Menang pemilu siap Kita harus menang Pilek 2024 siap Selain Pilek kita juga harus memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden Siap memilih Prabowo Gibran Siap Prabowo Gibran satu putaran Berikan tepuk tangan paling meriah untuk orasi ketua umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono Sekarang Ajar Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Karena hari ini kita diberikan kesehatan Dan juga kebersamaan 22 hari lagi kita akan melakukan pemilihan umum Pada tanggal berapa? 14 Februari 2024 Tinggal 22 hari lagi Betul? Betul Bapak Ibu yang saya banggakan Saya dan istri saya tercinta Anissa Datang secara khusus Untuk menyapa masyarakat Karanganyar Juga masyarakat yang ada di sekitar Karanganyar Jawa Tengah ini Sebelum saya lanjutkan Marilah berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya Kepada orang tua kita Pemimpin kita Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Masih ingat Pak SBY? Masih ingat Pak SBY? Rindu Pak SBY? Saat ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita Beliau kembali turun gunung Untuk menyapa masyarakat Untuk bisa memastikan Agar Indonesia 5 tahun ke depan Semakin baik Setuju? Bapak Ibu yang saya banggakan Kita tahu bahwa hari ini Kita sudah memasuki masa kampanye yang terbuka Oleh karena itu Saya mengucapkan terima kasih Kepada puluhan ribu masyarakat Yang datang dari berbagai penjuru Karanganyar dan sekitarnya Untuk sama-sama berada di alun-alun ini Mendengarkan apa yang akan Partai Demokrat perjuangkan Untuk Indonesia yang semakin baik ke depan Tadi Mas Rinto Subekti sudah kenal Mas Rinto? Sudah kenal Mas Rinto? Mas Rinto adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Sekaligus tentunya adalah calon anggota legislatif DPR RI Nomor berapa? Nomor urut satu Siapa pendukungnya Mas Rinto disini? Pendukungnya Mas Rinto disini mana suaranya? Siap memenangkan Mas Rinto Subekti? Siap memenangkan Partai Demokrat? Siap memenangkan Partai Demokrat Selain itu juga ada calon anggota legislatif DPR RI lainnya Mana ada Mbak Ani disini tadi? Mana Mbak Ani? Mas Rinto, Mbak Ani Kedepan semuanya saya perkenalkan kepada masyarakat Karanganyar Mbak Nina mana Mbak Nina? Jadi Ini Mas Rinto Subekti Mana Mas Rinto Subekti? Kemudian Mbak Ani Widya Astuti Nah ini orangnya ya Sudah kenal? Dan Mbak Nina Agustin Sudah kenal belum? Ya kalau belum kenal, kenal anggota disini ya Ini adalah caleg-caleg Partai Demokrat Yang siap memperjuangkan harapan dan aspirasi masyarakat sekalian Terima kasih kalau berkenan untuk datang dan tentunya memberikan dukungan kepada Partai Demokrat Bapak Ibu Partai Demokrat ingin memberikan bukti bukan sekedar janji Setuju? Setuju Dan Alhamdulillah Partai Demokrat pernah memberikan bukti-bukti nyata untuk masyarakat di seluruh Indonesia Termasuk Jawa Tengah dan Karanganyar ini Ketika dulu Pak SBY menjadi presiden Dari tahun 2004 hingga 2014 Masih ada yang ingat, mungkin juga ada yang sudah lupa Tetapi ketika itu Alhamdulillah kita semua hidup bahagia Betul? Kemiskinan menurun Pengangguran menurun Gaji naik setiap tahun Penghasilan naik dengan baik Cari kerja gampang Harga-harga terjangkau Anak-anak kita bisa sekolah dengan baik Bisa mendapatkan program beasiswa Bapak Ibu sekalian Partai Demokrat dalam pemilu 2024 ini memiliki komitmen Segala sesuatu yang sudah baik Yang sudah dijalankan dan dicapai oleh pemerintahan Hari ini Presiden Jokowi maupun pemerintahan Presiden SBY Dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya Yang sudah baik kita lanjutkan Setuju? Saya ulangi Yang sudah baik kita lanjutkan Setuju? Setuju? Pembangunan kita lanjutkan Pembangunan infrastruktur kita lanjutkan Tetapi juga Yang tidak boleh kita lupakan adalah Masalah ekonomi Betul? Masalah ekonomi rakyat Betul? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian Apakah diantara kita masih punya masalah ekonomi? Masih punya masalah ekonomi? Ada tidak di sekitar kita yang masih belum punya pekerjaan? Anak-anak muda masih punya pekerjaan gak? Belum punya pekerjaan? Ada yang menjadi korban PHK? Ada korban PHK? Ada yang jadi korban PHP? Jangan jadi korban PHK Kena korban PHP juga? Betul? Jadi apakah kita perlu punya lapangan pekerjaan? Insya Allah Bapak Ibu sekalian Partai Demokrat akan memperjuangkan Lapangan pekerjaan yang mudah Untuk masyarakat Untuk generasi muda Untuk kaum perempuan Setuju? Setuju? Sekarang saya tanya Yang sudah punya pekerjaan Apakah penghasilannya sudah cukup? Sudah cukup? Gajinya sudah cukup? Sudah Pas-pasan Kurang? Kurang sedikit atau kurang banyak? Kurang sedikit atau kurang banyak? Kenapa pas-pasan gajinya? Kenapa penghasilan pas-pasan? Harga-harga bagaimana? Harga-harga mahal? Apa yang mahal Ibu Bapak sekalian? Sembako mahal atau murah? Minyak goreng? Gula? Jadi harga-harganya mahal Penghasilannya kurang Tapi gak punya utang kan? Punya angsuran? Punya angsuran ini? Waduh Terus piye Pekerjaannya kurang jelas Penghasilan pas-pasan Daya beli kurang Utangnya banyak lagi Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Mari kita berjuang Partai Demokrat akan memperjuangkan Kesejahteraan untuk semuanya Untuk masyarakat Punya pekerjaan yang layak Punya penghasilan yang cukup Punya daya beli yang memadai Agar kehidupan kita semakin baik Setuju? Semakin bahagia Setuju? Syukur-syukur bisa ngelunasi utang Apalagi bisa nabung Bisa naik haji Anak-anaknya bisa sekolah yang baik Punya pelayanan kesehatan yang juga baik Kenapa? Oh jangan kawin lagi Pak Langsung istrinya dua katanya Jangan hati makin pas-pasan Pak Bapak Ibu sekalian Partai Demokrat Sekali lagi ingin memperjuangkan Program-program Pro rakyat Yang dulu di jaman Pak SBY Sudah dijalankan Dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Masih ingat BLT Masih ingat BLT Apa itu? Bantuan langsung Tunai Apakah itu masih diperlukan ke depan? Tidak Untuk membantu masyarakat yang tidak mampu Setuju? Masih ingat ada program kur Apa itu kur? Kredit usaha rakyat Betul Untuk apa Bapak Ibu? Membantu permodalan Bagi para pelaku Usaha kecil Usaha menengah Ya UMKM Ada disini yang punya warung? Ada yang punya usaha kecil-kecilan? Apa masalahnya? Kurang modal? Kurang modal betul ya? Insya Allah kalau Demokrat Kembali ke pemerintahan Kami akan memperjuangkan Semakin banyak modal digulirkan Diberikan Untuk membantu para pelaku UMKM Setuju? Setuju Bapak Ibu sekalian Bukan hanya di pemerintahan Yang penting juga adalah Semakin banyak Kader-kader Partai Demokrat Yang menjadi anggota Dewan Setuju? Kalau Mas Rinto Atau Mbak Ani Atau Mbak Nina Atau yang lainnya Terpilih menjadi anggota Dewan Baik di DPR RI DPRD Provinsi Maupun DPRD Kabupaten Karanganyar ini Maka insya Allah Aspirasi dan harapan masyarakat sekalian Bisa kami perjuangkan dengan lebih baik lagi Setuju? Setuju! Bapak Ibu sekalian Kita harus kurangi Kita harus berantas kemiskinan Kita berantas pengangguran Dan oleh karena itu Untuk bisa mewujudkannya Mari Selain memberikan dukungan Kepada Partai Demokrat Nomor berapa Partai Demokrat? Nomor berapa Partai Demokrat? 14 Nomor 4? Gampangnya begini Bapak Ibu sekalian Nanti pencoblosan tanggal berapa? 14 Februari Betul? 14 Februari itu bulannya 02 Jadi 14 Berarti nomornya nomor 14 Tujuh? Biar gampang ingat tanggal 14 Februari Coblos nomor 14 partai Demokrat Kemudian baru silahkan cari caleg-calegnya siapa Baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota Sedangkan kita juga tahu bahwa ke depan kita butuh pemimpin Yang bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia Setuju? Setuju! Dan calon presiden Yang Partai Demokrat usung Adalah siapa? Bapak Prabowo Subianto Prabowo Gibran harus menang Setuju? Ada yang mau Prabowo Gibran menang? Prabowo Gibran nomor berapa? Jadi ingat 14 Februari 14 bulan 02 Partainya nomor 14 Capres awal presnya nomor 2 Nomor 2 untuk Prabowo Gibran Setuju? Setuju! Insya Allah Kalau Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden Maka program-program yang tadi saya sebutkan Bisa dilanjutkan dan ditingkatkan kembali Semua kita perjuangkan bersama dan insya Allah beliau sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan Benar-benar akan memperhatikan kehidupan masyarakat Kesejahteraan masyarakat Dan kita juga ingin memperjuangkan keadilan di negeri ini Setuju? Setuju! Baik Bapak Ibu sekalian Saya merasa kita semua sudah satu tekat Sudah bersama-sama ingin meyakinkan 14 Februari 2024 Memenangkan Partai Demokrat Memenangkan Pasangan Prabowo Gibran Untuk Indonesia yang semakin maju Semakin adil Dan semakin sejahtera Tepuk tangan untuk kita semuanya Terima kasih Bapak Ibu sekalian Setelah ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Karanganyar lainnya Kita sampaikan kepada keluarga kita Teman-teman kita, tetangga kita Dimanapun berada Agar datang ke TPS Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti Dan coblos nomor 14 Partai Demokrat Terima kasih, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih di ucapkan kepada Mas Ahaye Beserta Mbak Anissa Pohan Selanjutnya Berikan tepuk tangan paling meriah untuk orasi Yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Tepuk tangan paling meriah untuk Bapak Susila Bambang Yudhoyono Apa kabar Karanganyar? Alhamdulillah Alhamdulillah Yang lupa sama saya Yang belum mengenal saya Saya adalah Bapaknya Ahaye Betul? Kalau Bapaknya Ahaye Saya setuju Apa yang disampaikan oleh Ahaye tadi Sebagai pimpinan Partai Demokrat Apa yang disampaikan? Pertama Yang sudah baik di negeri ini Dilanjutkan Artinya Program-program waktu saya memimpin Indonesia Yang disukai rakyat Akan kita lanjutkan Termasuk program-program Presiden Jokowi Yang baik dilanjutkan Setuju? Tetapi Yang belum baik Baik pada saat saya memimpin Juga yang belum baik Pada saat Pak Jokowi memimpin Mesti diperbaiki Setuju? Artinya apa? Yang baik bagi rakyat Dilanjutkan Yang belum baik bagi rakyat Diperbaiki Itulah Demokrat Kalau cocok dengan prinsip itu Pilih Partai Demokrat Nomor berapa? Nomor 14 Yang kedua Kita berprinsip Demokrat inginnya Rakyat tidak boleh susah Betul? Negara bertanggung jawab Pemerintah bertanggung jawab Pemimpin bertanggung jawab Termasuk Presiden Jangan sampai rakyatnya susah Termasuk rakyat yang ada di Karanganyar Di Jawa Tengah Dan di seluruh Indonesia Demokrat Akan memilih pemimpin Memilih Presiden Yang juga tidak ingin rakyatnya Susah Setuju? Kalau Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara Mau bersama-sama Partai Demokrat Memilih Pak Prabowo Subianto Pasangan Prabowo Gibran Maka sama Semua akan bekerja Demokrat akan bekerja Jangan sampai rakyatnya Susah Rakyat harus makin Sejahtera Itu saja yang penting bagi saya Saya dulu Alhamdulillah Berusaha sekuat tenaga Membuat rakyat sejahtera Sekarang saya sudah pansiun Pemimpin baru Demokrat nanti Bersama Ahayet Akan melakukan Segala sesuatu Agar rakyatnya Makin Sejahtera Hanya itu yang ingin saya sampaikan Saya boleh nyanyi? Boleh? Baik Saya Termasuk yang Ngefans sama Almarhum Didi Kempot Saya akan membawakan Satu lagu yang manis Lagunya Didi Kempot Suara angin Angin sing Reridu atis Ngilingaki Seliramu sing Tak terus nanti Pingin nangis Ngetok ke elo Neng pipi Suara waru Senatianmu Onong impi Ngelamu 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 Neng dadaku Tambah nono Rosok kangen Neng atiku Ngelamu Ngelamu Neng aku Nenra adeng Kesiramu Neng kakalu Neng ke Banyu Langit Singo Nondu Kayangan Waktu Gede Kalingan Nondu Nge Udha Selesono hati niwong singkas marah Setiap janji senajan masih kelingan Ademin gunung merapi purpa Meluk rumuh suaramu ngomong ke okon Ademin gunung merapi purpa Sengdeng langkera Wonosari Yogyakarta Sengdeng gunung merapi purpa Ademin gunung merapi purpa Sengdeng 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 gunung merapi purpa Melkrumu suaramu ngomong ke apa Ademik gunung merapi porbon Isengeng langgras wano sari yogyakarta Janjine, lunga neranganti suwe-swe Pamedeso, lunga neranganti sore Janjine, lunga neranganti suwe Janjine, lunga neranganti suwe Janjine, lunga neranganti suwe Bapak Ibu sekalian Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Kita akan melakukan simulasi pencoblosan surat suara Sambil kami bermohon doa dari semua masyarakat Dan berharap pada saatnya kita datang ke TPS Masuk bilik suara yang ada dalam hati dan pikiran kita Adalah partai demokrat nomor 14 Jadi nanti begitu masuk Segera cari nomor 14 partai demokrat Baik itu surat suara untuk DPR RI warna kuning Kemudian DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota Setelah itu Bapak Ibu silahkan mencari caleg-caleg partai demokrat Yang didukungnya Di semua surat suara Dan intinya adalah Coblos nomor 14 partai demokrat Tiga Dua Satu Dan kami mengingatkan untuk pencoblosan tanggal 14 Februari Coblos nomor 14 partai demokrat Baik itu surat suara Partai demokrat Partai demokrat Pilihan rakyat Pilihan rakyat Pilihan rakyat Pilihan rakyat Pilihan rakyat Tidak semua rumpa Kupiak Teman kau sampai akhir malam Bila ku lupa di sini, telah kau bernyari Dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi Pastikan padaku bawakan Dengarkan dan rasakan lagu yang kucitakan untukmu Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna wangi Tapi kita pernah bermimpi Percayalah padaku, mestiri keamalan, kamu gak sendirian Dan semua bintang yang kutinggalkan, temanikau sampai akhir malam Dengarkan dan rasakan lagu yang kucitakan untukmu Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna wangi Tapi kita pernah bermimpi Percayalah padaku, mestiri keamalan, kamu gak sendirian Dan semua bintang yang kutinggalkan, temanikau sampai akhir malam Jangan lalui hari penuh warna wangi Tapi aku pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna wangi Percayalah padaku, mestiri keamalan, kamu gak sendirian Dan semua bintang yang kutinggalkan, temanikau sampai akhir malam Percayalah padaku, mestiri keamalan, kamu gak sendirian Dan semua bintang yang kutinggalkan, temanikau sampai akhir malam Rungka, ente-ente-entean, melengang kau iseng paling tak sayang Mencintaimu, dawe aku ngeluh Dua, dua Baik, baiklah ya Berikan tepuk tangan bali merianggung, serikan di Partai Demokrat, Anissa Pohan Ya, kita bareng bareng ya Aku cinti, cinti, cinti Aku terlalu cinta Aku terlalu daya nanti Raku soh di lerani Kancen Kancen Ku aku itu sana Terlalu percoyong merko Buangnya wang rupa Kaiki Bisa itu aku yang sadar Bukanku terlalu bercintaimu Rungka, ente-ente-entean, kemangan koe si kwa ni nanti Kancen 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 Yang Ayang Kancen Men tiba Century Kancen 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 Mungkin aku terlalu cinta Aku terlalu sayang nanti Sakropo dilerasi Ayo, aku ingin salah Terlalu bercoyong merdok Kenyawa rupa Saiki Saiki aku enggak dan Berlalu bercoyong cintaimu Ayo, aku ingin salah Kau ingin salah Terlalu bercoyong merdok Jangan teko tenay Tengis-tengisan Rupa fficient management Stark Smol Pernyata impu Kawai aku Ini Lance Terima kasih semuanya, sarangnya ya Terima kasih semuanya 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 Pasti kita kuat Demokrat Terima kasih semuanya